hai ke ke sampian oneng ga namun serasi kata juh sekon suhay seras marathon sekon suhaya bitser sempat sokun gasak sey sebutu lambat sokunan dapat tanang gasak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Untuk kali ini saya ingin membagikan Sebuah informasi kepada kalian Tentang masalah Tetap seperti biasanya Tentang dunia mestis Dan untuk kali ini Saya ingin membagikan Tentang masalah Peninggalan Peninggalan orang kuno Yaitu sebuah kayu Sebuah kayu yang Ada bekasnya Bekas telapak tangannya Atau telapak kakinya Saya masih kurang paham juga Ini Ini saya lagi Di perjalanan Menuju lokasi Untuk Nanya langsung pada Keturunannya Dan ini saya sudah Ada di lokasi Ini Alhamdulillah Orangnya Kebetulan ada di luar Assalamualaikum Assalamualaikum keep ah jangan terbesar gambar sering atau oke oke sampai ini apa tidak mau aku katakan sudah berurau tidak bisa berurau berurau tidak bisa berurau tidak bisa bukan tidak tahu aku katakan, kalau sudah berurau dan ini saya saya tahu ini tempat dikong dikongsi dikongsi tempat kita tahu saya akan disini lagi lihat di bawah saya dapat banteng pada porsi atau porsi pada porsi mencapai tengah keadaan ini nyai sudah tidak bisa melihat ya kalau dulu ya bisa masih bisa melihat saya pernah merang bian lampad soko napa lampad tanang nih ini saya mulai di depan-depan kekutu paki-kutu 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 paki-kirin kona dari mantin dari ngoneg di amik nak mau-makau napa lah aku namun kikmasa terlalu kelebihan jadi ini rumahnya pujuk jurid katanya ini termasuk keturunan keturunannya pujuk jurid tapi dia sendiri juga tidak tahu siapa sebenarnya yang apa yang membuat bekas telapak tangannya itu dan ini saya sudah ada di lokasi jadi ini sendiri ya masih belum tahu pasti ya kebetulan karena barangnya enggak ada di sini cuma ini termasuk juga keturunannya dan Insyaallah nanti akan saya langsung ke sana menuju tempat yang memang ada masih tersisa bekas kita telapak kaki kita telapak tangan saya juga masih belum tahu pasti tiga anu nebo deki lagi seputar lampadar lampadana pegang terhadap selasar lagi ini termasuk juga keturunannya ini ya ada tetapi tidak ada ini juga keturunannya berhati-hati Bagaimana cara cuman? Bagaimana cara cuman? Tidak. Tidak. Tidak berjumpa. Tidak berjumpa. nah terus ada lelea tambah sopana sopongan elang nampar sopana asetis berdaaban kekali-kali kiri bergering jaring run-lambang Mas ketuk tapi aku juga naya sedisa lampet tanang sedisa ngara masyarakat lampet tanang jadi katanya ini untuk bekas kakinya sudah bekas tijak kakinya sudah tidak ada ini sudah apa diperbarui sudah dibuat pintu terus Juk sapanya mana Pujuk jurid katanya namanya Pujuk jurid Pak apa Ben jadi Ben Ben konsuhai saat setengah teronan tak tahu bisa saya pasir belum lombok secara sejarah pun tak tahu katanya ini kalau yang ini masih belum tahu maklum masih usahanya seumuran saya jadi untuk lebih jelasnya saya langsung ke lokasi ke rumahnya ini ini baru selesai nanya ya saya sudah ada di perjalanan untuk menuju lokasi yang memang informasinya masih ada sampai sekarang barangnya masih belum dihilangkan yang tadi itu sudah katanya sudah yang bekas jejak kakinya itu sudah dibuat pintu ya maklum orang awam jadi masih bisa dimaklumin sebetulnya ya aman ya karena itu adalah peninggalan orang kuno dan apa ya bisa dibuat sejarah lah tapi insya Allah dengan dengan adanya ini video ini apalah sedikit banyak kalian juga anak-anak cucu kita ke depan insya Allah bakal tahu bahwa sebetulnya begini dan begitu kenapa saya ya yang jadi kepikiran soalnya bekas jejak kakinya itu sudah dihilangkan padahal andai kata itu tidak dihilangkan terus andai mau dijual bisa jadi mahal harganya bisa jadi mahal tapi karena sudah hilang tinggal kayunya yang ada dan sudah dibuat pintu ya sudah gak ada harganya gak ada harganya lagi dan itu emang karena itu apa peninggalan masa kuno tapi ya kan kita bukan milik bukan milik saya ya ya mau ngapain juga ya